Sebelumnya sempat dibuat Sebelumnya sempat geger oleh media-media aks dan beberapa sekutu Israel terkait serangan di dua pangkalan udara Iran Tengah di Isfahan pada Jumat 19 April 2024 dikutip dari tribunews.com. Ledakan keras di Iran itu disebut-sebut sebagai serangan balasan Israel terhadap Teheran. Namun belakangan klaim tersebut dibantah oleh pihak Iran. Meneluh Iran Amir Abdullahian pada Sabtu 20 April mengatakan, insiden yang terjadi di Isfahan bukanlah serangan melainkan kuadcopter mirip mainan anak-anak yang ditempak jatuh. Menurutnya ada dua atau tiga kuadcopter yang ditempak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Abdullahian mengatakan, hingga saat ini tidak ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab atas penerbangan kuadcopter tersebut. Lebih lanjut, pihaknya juga belum mengetahui apakah kuadcopter itu berkaitan dengan resim Israel. Namun jika benda tersebut berkaitan dengan Israel yang bermaksud menyerang kepentingan Teheran, meneluh Iran menegaskan akan membalasnya segera dengan kekuatan penuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!